hai 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 guys selamat datang kembali ngasih di lonceng studio channel guys pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai SQL Alchemy dalam plus yang gc jadi SQL Alchemy berhubungan dengan objek relational mapping yang atau biasa kita sebut dan ORM ya guys Nah apa itu ssql Alchemy dan ORM guys Oke jadi SQL Alchemy itu merupakan perangkat ya peralatan SQL dan juga bisa dikatakan sebagai objek relational mapper ya pemetaan ya pemetaan SQL oleh perintah-perintah SQL yang saling berelasi yang dijadikan objek guys nah SQL Alchemy ini ditulis dalam bahasa Python atau Python dan juga sangat memberikan powerful ya sangat powerful dan fleksibilitas dari SQL itu kepada para developer aplikasi guys dan SQL Alchemy ini bersifat open source ya dan close platform artinya bisa-bisa diinstal atau berjalan di microsoft di operating system Microsoft Linux dan Mac OS guys nah jadi pada dasarnya SQL Alchemy itu merupakan kumpulan kelas-kelas aja guys ya yang di mapping atau dipetakan ke database guys ya semua perintah-perintah dengan SQL Alchemy khususnya data manipulation language atau DML ya DML yaitu select insert update dan delete nah mungkin kalau di Java SQL Alchemy ini bisa kita akan katakan hibernate ya hibernate guys di Java ya Java hibernate nah disini kita bisa lihat gambarnya ini adalah RDBMS kita atau database guys ya di mana ORM ini letaknya ada di tengah-tengah ya artinya disini ini lain disebut ORM atau SQL Alchemy ya yang tujuannya memetakkan perintah SQL statement ya yang dipanggil dari program Python guys nah ini bisa kita sebut kalau dalam bahasa lain disebut API bisa juga ya posisinya di tengah API penghubung dengan database ya API atau ORM jadi API itu application program interface seperti itu tapi kalau API tidak selalu langsung berhubungan ke database ya kalau API bisa ada satu proses dulu baru berhubungan ke dengan database jadi kalau ORM ini langsungnya dipetakan dari perintah SQL statement ya ke dalam klasis SQL Alchemy yang di eksekusi dari Python ya dari kode atau perintah Python nah ini fungsi ORM yang ada di tengah-tengah atau SQL Alchemy nah jadi disini dijelaskan bahwa ORM atau objek relational mapping adalah suatu teknik pemprograman untuk mengkonversi data ya diantara ya sistem tipe jenis data yang tidak kompatibel di dalam beberapa bahasa pemprograman objek-orientasi nah contohnya adalah seperti Python yang memiliki jenis tipe data non-scalar ya guys ya disini tidak dapat diekspresikan apakah tipe tipe data yang bersifat perintip-perintip baik integer maupun string nah ini oke ini adalah ORM ya nah dalam SQL Alchemy ini yang disupport untuk database-nya ya relation database manajemen sistem yang disupport oleh SQL Alchemy adalah Firebird ya Microsoft SQL Server MySQL Oracle Postgrease dan SQLite dan Sybase guys ya oke jadi ini adalah beberapa bahasa daa sistem database sistem basis data manajemen ya sistem manajemen basis data yang didukung oleh SQL Alchemy ya guys oke nah ini adalah cara mengelakukan koneksi ke database ya dengan database MySQL ya jadi nanti kalian bisa kita cari referensinya ya di website SQL Alchemy bagaimana mengkoneksikan antara SQL Alchemy dengan database lain seperti SQL Server kemudian Oracle Postgrease dan lain sebagainya nah ini kalau kita menggunakan driver Python MySQL yang kita tambahkan MySQL plus PyMySQL kemudian ini adalah username-nya root ya kemudian password ya kemudian password dari database kita ini adalah IP hostnya kita ya dan ini adalah database name kita guys ini adalah contoh untuk melakukan koneksi dengan PyMySQL driver ke dalam database MySQL nah ada tiga basic perintah ya guys ya di sini yaitu adalah debatiation app di sini untuk melakukan insert record ya ke dalam tabel yang dipetakan dari tabel database kita guys dan yang kedua adalah menghapus record ya dari suatu table ya dan yang ketiga adalah untuk retrieve semua record dari tabel ya guys ya query all nanti kita bisa gunakan filter dan lain sebagainya guys nah ini ini adalah tiga perintah penting yang sangat banyak digunakan dalam SQL Alchemy ya guys ya oke nah eh ini adalah introduction dulu untuk SQL Alchemy pada video tutorial berikutnya kita akan membuat program crude dengan MySQL dan SQL Alchemy guys oke jangan lupa like comment dan subscribe ya guys ya sampai jumpa selamat menikmati